Warga sekitar Kelurahan Sempur terus berdatangan hanya untuk sekedar melihat lokasi kejadian Longsor minggu malam tadi. Sebagian yang datang merupakan kerabat dan teman korban tewas akibat Longsor. Sekitar 10 kepala keluarga terpaksa diungsikan ke tempat yang lebih aman. Dari 38 jiwa ada yang mengungsi di Posyandu, rumah kerabatnya hingga rumah tetangga yang jauh dari titik bencana. Sedangkan bantuan pun sudah mulai berdatangan pemirsa ke posko bencana yang didirikan oleh pihak Kelurahan. Longsor sebuah tebing tanah terjadi di kampung Lebak, kantin Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor, Tengah pada minggu malam tadi. Dua orang warga ditemukan meninggal dunia akibat tertimbun material Longsor. Sebelumnya bencana banjir dan Longsor terjadi di sejumlah titik di Bogor, Jawa Barat. Longsor tembok penahan tanah di Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara pemirsa menimpa tiga bangunan rumah. Sementara itu dua orang tertimbun material Longsor di kampung Lebak, kantin Kota Bogor dan dua orang dinyatakan meninggal dunia. Longsor menimpa dua rumah di kampung Lebak, kantin Kota Bogor, Jawa Barat. Petugas BPBD yang datang ke lokasi kejadian langsung melakukan proses evakuasi. Setelah dilakukan proses pencarian selama dua jam, satu orang ditemukan meninggal dunia. Lokasi Longsor berada di perumahan padat penduduk, menyulitkan petugas dalam melakukan evakuasi. Longsor terjadi selepas sholat terawih. Setelah sebelumnya Kota Bogor diguyur hujan deras sejak minggu sore. Wakil Wali Kota Bogor, Deddy Rahim, menyatakan ada belasan titik bencana yang terjadi di wilayahnya. Akhirnya ada 18 titik bencana di Kota Bogor, ada banjir lintasan, ada tanah Longsor, kemudian juga ada TPT yang berubuh dan juga pohon tumbang. Dan salah satu yang menelan korban jiwa berlokasi di kampung Lebak, kantin RW7 RT2, Kelurahan Sempur, sudah dilaksanakan proses pencarian dan evakuasi terhadap dua orang warga. Satu di antaranya sudah kita temukan dalam keadaan meninggal dunia. Selain itu, Longsor tembok penahan tanah di Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, menimpa tiga bangunan rumah. Tiga orang yang berada di dalam rumah sempat terjebak Longsor. Dua orang berhasil selamat, sementara satu orang mengalami luka-luka akibat tidak sempat melarikan diri. Longsor terjadi saat hujan deras yang menggunjur wilayah Bogor sejak sore hingga minggu malam. Tim TV One mengabarkan. Informasi terbaru mengenai bencana Longsor yang terjadi di kota Bogor, Jawa Barat akan disampaikan rekan kami, Eko Hadi, yang berada di lokasi. Eko, pantauan Anda mengenai Longsor yang terjadi di wilayah Sempur ya, apakah memang sudah dievakuasi dua korban yang tertimbun? Ya, Al-Fat, Sawa Sore dan Pemirsa Sawa Sore, sekali sebuah korban yang tadi malam sempat terjebak di Longsoran, kita berhasil dievakuasi dan sejujurnya dalam kondisi minat-minat. Korban yang pertama ditemukan atas nama suju jatin, yang pertama kali ditemukan, lalu yang kedua kalinya ditemukan pada suju tadi, nama suju jatin. Nah, keduanya terjebak di dalam temannya, saat Longsoran di tebing, di sekitar wilayah Kampung Lebakantin, seluruh sekur, sekitar 2.30, terjadi pada malam kemarin. Memang hujan cukup jelas sekali kemarin, sejak sore hingga malam, dan mengakibatkan Longsoran terjadi di tebingan di sekitar wilayah Lebakantin, dan sekitar kurang lebih tiga rumah. Dan pemirsa sudah informasi, sekitar kurang lebih 38 jiwa di sekitar lokasi kejadian di Kampung Lebakantin ini, terpaksa harus dihubungkan. Dan mereka rata-rata menempati rumah tetangga, kemudian ada yang inap di kerabatnya, kemudian ada juga yang memang disediakan khusus di sebuah posyandu mereka, ditempatkan di sini, dan mereka juga akan sebetulnya dipantau secara kesehatan maupun makanannya. Dan sekitar 10 kepala keluarga juga terpaksa harus meninggalkan rumahnya, karena memang tiga di antaranya juga dalam keadaan hancur. Tiga rumah tersebut merupakan milik almarhum dan almarhumah yang ditemukan yang meninggal di sini pada malam. Itu apa? Baik, kita akan nanti perkembangan selanjutnya dari sana. Terima kasih, Aku Hadi mengambarkan langsung dari kawasan Bogor, Jawa Barat.